Di pertengahan hingga akhir tahun ini, Infinix terus gencar merilis ponsel terbaru mereka dan mereka bukan satu-satunya yang aktif di pasar Dua saudara mereka, Tiekno dan Aitel juga ikut meramaikan pasar dengan peluncuran ponsel baru di pertengahan tahun ini Bagi kalian yang penasaran dengan perkembangan terbaru berikut adalah daftar ponsel terbaru dari Infinix, Tiekno dan Aitel beserta harga dan informasi terkini yang perlu kalian ketahui Simak terus untuk menemukan inovasi terbaru dari ketiga merek ini Yang pertama ada Infinix 040 series layar AMOLED Curve 6,7 inci dengan refresh rate 144Hz menjamin tampilan yang tajam dan responsif Chipset dan performa Infinix 040 ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 8200 untuk varian 5G Sementara varian lain menggunakan Helio G100 untuk varian 4G menawarkan kinerja yang responsif dan efisien untuk gaming dan penggunaan sehari-hari Dengan RAM yang dapat mencapai hingga 12GB penyimpanan menyediakan internal hingga 512GB Kamera di sektor fotografi Infinix 040 tidak main-main dengan konfigurasi triple camera Kamera yang meliputi kamera utama 108MP, kamera ultrawide 50MP, dan kamera makro 2MP yang mampu menangkap detail dengan jelas Kamera depan 50MP juga siap memanjakan pengguna yang hobi selfie atau melakukan video call dengan kualitas gambar yang mengesankan Baterai dan pengisian kapasitas baterai 5000mAh sementara dukungan pengisian cepat 45W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kedua ada Infinix Note 40 series Infinix Note 40 dan Note 40 Pro hadir dengan layar AMOLED dimana versi Pro menampilkan layar AMOLED melengkung 6,7 inci dengan refresh rate 120Hz Touch sampling rate 360Hz Dan kecerahan maksimal 1300 nits Seri Infinix Note 40 ini seragam menggunakan chipset Mediatek Helio G99 Ultimate dan kapasitas RAM 8GB dengan penyimpanan internal 256GB Kedua model ini dilengkapi dengan kamera utama 108MP OIS serta sensor makro dan depth sensor masing-masing 2MP dan kamera depan 32MP Untuk daya tahan baterai kedua ponsel sama-sama dibekali dengan baterai 5000mAh Mendukung pengisian cepat 45W dan 70W serta pengisian near kabel 20W Yang ketiga ada Infinix Note 40 Pro 5G series Seri ini menawarkan 2 varian yang menarik yaitu Infinix Note 40 Pro 5G dan Note 40 Pro Plus 5G Keduanya dilengkapi dengan layar AMOLED Curve FHD Plus berukuran 6,78 inci Layar ini bukan hanya luas tetapi juga menawarkan pengalaman visual yang mulus dengan refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 360Hz Di dalam kedua model ini ditenagai oleh chipset Mediatek Dimensity 7000 20 fabrikasi 6nm yang menjanjikan performa yang efisien dan cepat Infinix Note 40 Pro 5G dibekali dengan memori RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB Sedangkan Note 40 Pro Plus 5G memiliki RAM 12GB dan penyimpanan yang sama Dari segi fotografi kedua smartphone ini dilengkapi dengan kamera utama 108MP dan depth sensor 2MP Serta kamera selfie 32MP yang mendukung perekaman video 2K pada 30fps baik untuk kamera depan maupun belakang Untuk daya tahan baterai Infinix Note 40 Pro 5G dilengkapi dengan baterai 5000mAh yang mendukung fast charging 45W Sementara Note 40 Pro Plus 5G memiliki baterai 4600mAh dengan fast charging 100W Kedua model juga mendukung pengisian nirkabel 20W menambah kemudahan dan kecepatan dalam pengisian daya Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dari kedua smartphone tersebut Yang keempat ada Infinix GT 20 Pro Infinix GT 20 Pro menghadirkan layar AMOLED 6,78 inci dengan refresh rate mencapai 144Hz Memberikan pengalaman visual yang luar biasa Ditenagai oleh prosesor Mediatek Dimensity 8200 Ultimate yang canggih dengan memori internal sebesar 256GB dan opsi RAM 8GB atau 12GB Infinix GT 20 Pro dilengkapi dengan sistem kamera belakang triple 108MP Sementara kamera depan 32MP akan menghasilkan selfie yang memukau Ditenagai oleh baterai berkapasitas 5000mAh dukungan pengisian cepat 45W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kelima ada Infinix Note 40S Infinix Note 40S membanggakan layar AMOLED curve 6,78 inci yang elegan dan mendukung refresh rate 120Hz Prosesor Mediatek Helio G99 Ultimate dengan kapasitas penyimpanan internal 256GB dan RAM 8GB Kamera utama 108MP untuk menghasilkan gambar yang tajam dan jernih kamera 2MP dan kamera Qi VGA Sementara itu kamera selfie 32MP di bagian depan menawarkan kualitas gambar selfie yang memuaskan Dibekali dengan baterai berkapasitas besar 5000mAh fitur pengisian cepat 33W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang keenam ada Infinix Smart 8 Pro Dengan layar IPS LCD berukuran 6,6 inci yang mendukung resolusi HD+, dan refresh rate 90Hz Ditenagai oleh chipset Mediatek Helio G36 dan dilengkapi dengan RAM 8GB Yang dapat diekspansi hingga 16GB kapasitas penyimpanan internal sebesar 128GB Yang dapat diperluas dengan kartu microSD hingga 2TB Dari sisi fotografi Infinix Smart 8 Pro dilengkapi dengan kamera belakang 50MP Yang didukung oleh sensor AI 0,08MP dan LED ring flash Kamera depan 8MP dengan lampu flash sendiri memastikan selfie yang terang dan jelas Kapasitas baterai 5000mAh dengan dukungan pengisian daya 10W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang ketujuh ada Infinix Hot 40 Pro Infinix Hot 40 Pro dilengkapi dengan layar IPS LCD berukuran 6,78 inci yang mendukung refresh rate tinggi 120Hz Dapur pacu Infinix Hot 40 Pro ditenagai oleh chipset Mediatek Helio G99 pilihan RAM 8GB atau 12GB Dan penyimpanan internal sebesar 256GB Di bagian kamera Infinix Hot 40 Pro menawarkan setup kamera belakang triple yang terdiri dari sensor utama 108MP untuk foto resolusi tinggi 2MP untuk depth sensor dan 0,08MP Kamera depan 32MP sangat cocok untuk selfie berkualitas tinggi dan panggilan video memastikan pengalaman pengambilan gambar yang memuaskan Kapasitas baterai sebesar 5000mAh memungkinkan penggunaan perangkat sepanjang hari tanpa henti lebih lanjut Dukungan pengisian cepat 33W Berikut adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kedelapan ada Infinix Zero 30 Layarnya yang menggunakan panel AMOLED dengan ukuran 6,78 inci Selain itu dukungan refresh rate 120Hz Untuk performa Infinix Zero 30 4G ditenagai oleh prosesor Mediatek Helio G99 yang dibangun dengan teknologi 6nm Didukung oleh RAM 8GB dengan kapasitas penyimpanan internal sebesar 256GB pengguna tidak perlu khawatir kehabisan ruang Infinix Zero 30 dilengkapi dengan sistem kamera belakang triple yang terdiri dari kamera utama 108MP, kamera depth 2MP, dan kamera makro 2MP Sementara itu kamera depan 50MP sangat cocok untuk penggemar selfie, menawarkan foto-foto dengan ketajaman dan detail yang luar biasa Ditenagai oleh baterai berkapasitas 5000mAh selain itu fitur pengisian cepat 45W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kesembilan ada Tecno POVA 6 dan 6 Pro Kedua model ini menampilkan layar AMOLED 6,7 inci yang menawarkan refresh rate 120Hz Memberikan pengalaman visual yang mulus dan tajam cocok untuk gaming dan streaming media Sektor fotografi mendapat perhatian khusus dengan kamera utama 108MP yang dipadukan dengan sensor depth 2MP pada kedua model Kamera selfie 32MP menjamin hasil foto yang cerah dan detail Tecno POVA 6 dilengkapi dengan chipset Mediatek Helio G99 Sedangkan versi Pro diperkuat oleh Dimensity 6080 5G Kedua model ini menawarkan memori RAM 8x256GB dan 12x256GB Kedua perangkat ini ditenagai oleh baterai besar 6000mAh dengan dukungan pengisian cepat 70W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang ke sepuluh ada Tecno Spark 20 Pro Series Tecno Spark 20 Pro menawarkan layar IPS LCD 6,8 inci dengan refresh rate 120Hz kamera belakang 108MP Ditambah lensa 0,08MP dan AI serta kamera depan 32MP untuk selfie berkualitas Chipsetnya masih sama dengan Mediatek Helio G99 baterai 5000mAh dengan pengisian 33W menjamin daya tahan yang baik Sementara itu Tecno Spark 20 Pro Plus memiliki layar AMOLED curve 6,78 inci refresh rate 120Hz dan prosesor Mediatek Helio G99 Ultimate Dengan RAM 8GB dan memori internal 256GB perangkat ini optimal untuk multitasking kamera belakang ganda 108MP Dan kamera depan 32MP menyuguhkan hasil foto yang tajam Baterai 5000mAh dengan pengisian 33W melengkapi spesifikasinya Yang kesebelas ada Aitel P65 Dengan layar besar 6,7 inci yang menawarkan resolusi HD Plus dan refresh rate 120Hz Di bawah cupnya Aitel P65 didukung oleh chipset Unisoc T61-5 yang diproduksi dengan teknologi 12nm oleh TSMC Dengan konfigurasi memori 8GB RAM dan penyimpanan internal 128GB Aitel P65 mampu menyediakan ruang yang luas untuk aplikasi foto dan media Kamera belakang 50MP bersama dengan AI lens sedangkan kamera depan 8MP ideal untuk selfie yang cerah dan jernih Fitur-fitur seperti dual stereo speaker dan 3,5mm audio jack meningkatkan pengalaman multimedia Memberikan suara yang imersif baik saat menonton film atau mendengarkan musik Kapasitas baterai 5000mAh pengisian cepat 18W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kedua belas ada Infinix X-Pad Infinix kini memperluas jajaran produknya dengan peluncuran resmi Infinix X-Pad di Indonesia yang telah memenuhi standar TKDN setempat Tablet ini menawarkan layar IPS LCD yang luas dengan ukuran 11 inci dan refresh rate 90Hz Cocok untuk berbagai kegiatan mulai dari menonton video hingga bekerja Ditenagai oleh prosesor MediaTek Helio G99 dengan pilihan memori internal 128GB atau 256GB serta RAM 4GB atau 8GB Pengguna dapat dengan mudah menyimpan berbagai file dan menjalankan aplikasi tanpa hambatan Dari sisi fotografi tablet ini dilengkapi dengan kamera belakang dan depan masing-masing 8MP Yang mendukung kebutuhan foto dasar dan video call dengan kualitas yang cukup Baterai berkapasitas besar 7000mAh yang didukung pengisian cepat 18W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang terakhir ada Aytel RS4 Aytel memperkenalkan Aytel RS4 smartphone terbaru yang diluncurkan di Indonesia pada 2 April 2024 Dengan layar 6,6 inci HD+, IPS LCD dan refresh rate 120Hz Aytel RS4 menjanjikan pengalaman visual yang halus dan jernih Diteragai oleh prosesor Mediatek Helio G99 Ultimate ponsel ini dirancang untuk memberikan performa yang kuat dan efisien Ponsel juga menawarkan varian memori yang luas 12GB per 256GB Aytel RS4 mengesankan di sektor fotografi dengan kamera belakang 50MP Dilengkapi dengan AI lens dan 2 flashlight untuk menghasilkan foto yang cerah dan detail Serta kamera selfie 8MP dengan selfie flashlight Kapasitas baterai sebesar 5000mAh dengan dukungan 45W fast charging Memastikan ponsel ini bisa menemani aktivitas kalian sepanjang hari tanpa henti Itulah beberapa pilihan HP Transion Holdings yang layak dipertimbangkan untuk dibeli di tahun 2024 Jangan lupa jika kalian tertarik untuk mendapatkan salah satu dari model-model yang kami bahas hari ini Kalian bisa mengecek link di deskripsi video ini untuk informasi lebih lanjut dan untuk melakukan pembelian Terima kasih telah menonton!